Konser Voice of Baceprod di The Dumb London pada hari Rabu malam kemarin benar-benar memanjakan para penggemar musik metal yang datang. Para metalhead seolah terbius dengan penampilan Marcia V. Ubi dan kawan-kawan ketika tiga musisi metal itu membawakan lagu-lagu Voice of Baceprod di atas panggung. Para personil grup band metal Voice of Baceprod memang mulai naik panggung pada malam hari waktu Indonesia. Meskipun demikian, para penggemar musik metal sudah antri untuk masuk ke The Dumb London jauh sebelum Marcia dan kawan-kawan membawakan lagu-lagu V. Ubi di atas panggung. Hal itu menunjukkan bahwa sambutan para penggemar musik metal di Inggris terhadap tiga musisi terbaik lagu-lagu metal asal Indonesia itu memang sangat luar biasa. Widi, V. Ubi dan kawan-kawan juga membayar dengan tuntas antusiasme besar yang sudah ditunjukkan para metalhead di London. Tiga musisi metal asal Garut itu tampil dengan sangat cadas selama mereka beraksi di atas panggung. Konser V. Ubi pun seolah menjadi momen yang sangat tidak terlupakan bagi para penggemar musik yang datang ke The Dumb London. Mereka bisa menikmati berbagai lagu metal yang sudah dibawakan Marcia dan kawan-kawan. Dalam konser di The Dumb London kemarin, Siti V. Ubi dan teman-temannya membawakan lagu-lagu mereka yang ada di dalam album retas. Di antaranya adalah What's the Holy Nobel Today, Perempuan Merdeka Seutuhnya dan Mighty Island yang merupakan lagu baru Voice of Baceprot. Berbagai lagu metal yang dibawakan oleh Marcia dan kawan-kawan langsung membuat para metalhead melakukan mosing meskipun dengan keadaan terbatas karena tempat konser tidak terlalu luas. Bahkan, para penonton juga seolah kecewa ketika konser V. Ubi akhirnya selesai. Para metalhead di Inggris meneriakan kata We Want More yang berarti mereka berharap para personil Voice of Baceprot untuk membawakan lagu tambahan di atas panggung. Mereka seolah tidak mau melihat para anggota V. Ubi untuk segera turun panggung di The Dumb London. Di sisi lain, para anggota Voice of Baceprot akan tampil dalam konser di Festival Musik Glastonbury pada tanggal 28 Juni besok. Sama seperti di The Dumb London, Marcia dan kawan-kawan juga akan membawakan semua lagu Voice of Baceprot dalam konser musik terbesar di dunia itu. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana dengan sambutan luar biasa yang sudah ditunjukkan para metalhead di Inggris terhadap konser Voice of Baceprot di The Dumb London? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Kreswan Musik agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya. Terima kasih telah menonton!